Wih lo jeng enjing sahabat ragam, kumaha kabar nek. Moga darah mangkabernya, ragam ada di Banten ya, tanah para jawara. Terus kita mengenal proses pembuatan golok dari Ki Omas yang legendaris. Tekniknya masih tradisional lho, tapi gak bisa dibuat sembarangan. Gak pusaka soalnya. Nek kalau lapar, sahabat mesti coba pahis soal empat yang khas Banten. Dijang buat. Tuh, lupa sarapan jadi lapar deh. Mending kita isi perut dulu ya, pahis solempat kayaknya cocok nih kan lagi di Banten. Sahabat, pahis solempat termasuk makanan khas Banten yang cocok untuk sarapan. Bahan utamanya adalah daun solempat yang dulu banyak tumbuh di perbukitan. Daunnya mirip daun talas, hanya saja yang lebih kecil. Petik daun yang masih muda jangan dicabut, agar dalam beberapa minggu daunnya dapat dipanen kembali. Dijang buat. Dijang buat. Ini bukan untuk dimakan. Rasanya tidak enak. Dan kalau terkena getahnya bisa gatal. Untung dikasih tau emak. Kalau enggak bisa bahaya dong. Nah ini dia daun solempatnya. Menyak juga eh hasilnya. Kalau begitu langsung aja dibawa pulang deh biar langsung dimasak. Tuh kan si Teteh udah sibuk nyapin bumbu. Sederhana aja kok cuma pakai irisan cabai, bawang merah, dan bawang putih. Yang nantinya dikombinasikan dengan nasi dan telur. Kupas dulu batang solempatnya ya. Potong-potong sesuai solera. Cuci untuk menghilangkan getahnya sahabat. Selanjutnya campurkan nasi dengan bumbu-bumbu. Tambahkan satu butir telur ayam. Beri sedikit minyak sayur agar adonan nasi tidak menjadi lengket. Siapkan daun pisang, bungkus adonan nasinya, tambahkan daun selam dan serai agar rasa dan aromanya makin seder. Bungkus deh. Masukkan paisnya ke dalam kukusan. Biarkan selama 30 menit sahabat. Karena masih menggunakan kayu bakar, nyala api mesti dijaga. Tiup ya, Nek. Plan-plan aja. Selain dipais atau dipepes, batang solempat bisa dimasak santan. Cara masaknya juga mudah tuh. Bumbu-bumbunya terdiri dari... Haluskan ya. Tumis bumbunya. Jangan lupa tambahkan batang serai dan daun selamnya ya. Jika bumbu sudah berubah ke coklatan, masukkan batang solempatnya. Aduk hingga tercampur rata. Beri santan secukupnya. Masak sampai mengental. Seret. Biar komplit, mesti buat sambal buni nih. Buah buni terasa masam, cocok di rujak. Termasuk buah favorit ibu hamil, sahabat. Dan di pandai gelang bantan, sambal buni sangat disukai. Rasanya khas banget. Semuanya sudah tersedia. Makan dulu yuk. Duh nikmatnya. Payun solempat dan sambal buninya saling melengkapi. Pas banget. Enak. Pay solempat mirip dengan nasi lewat. Bedanya pay solempat agak basah dan lengket. Sayang, kini semakin sedikit yang membuatnya sahabat. Soalnya daun solempat kini semakin sulit ditemukan. Jangan kemana-mana dulu ya sahabat. Karena setelah jendak komersil berikut, kita nikmati angin lada tutut yang istimewa. Tetaplah di Trans7. Sahabat, kita masak angin lada tutut yuk. Di pandai gelang tutut memang masih mudah didapat. Soalnya di kawasan persawahannya masih luas. Sahabat, tahu tutut dong. Tutut adalah sejenis kiyang sawah yang banyak dicari setelah panen padi. Cari yang banyak ya kakak-kakak cantik. Wah sebentar saja. Tututnya sudah banyak nih sahabat. Tinggal dimasak. Bungunya ada kemiri yang telah dibakar, kencur, cabai merah, garam, daun walang, dan lengkuat. Haluskan bungunya dulu ya. Ulek cabai merah dan garamnya. Masukkan kencur, lalu kemiri yang telah dibakar. Ulek deh sampai halus. Sambil nunggu airnya masak, tutut kita bersihkan dulu. Buang ujung cangkangnya agar bumbu meresap dan mudah memakannya nanti. Baru deh. Masukkan ke dalam air mendidih. Beri bumbunya, aduk, biarkan merata. Jangan lupa beri garam ya. Nah, yang khas dari angan lada adalah penggunaan daun walang yang memiliki aroma khas walang sangit. Angkat deh. Sahabat, angan lada tutut cocok banget didikmati kelah cuaca dingin. Soalnya bikin tubuh kita menjadi hangat. Gak banyak loh yang bisa mengulahnya meski termasuk masakan rumahan. Soalnya kalau gak ahli, rasanya bakal beda dan agak amis. Konon kabarnya di masa lalu, angan lada tutut adalah sejar kesukaan raja-raja. Sedap. Alus-alus pisempan, liputana. Mugi-mugi informasi Nutendi bisa nambahan bawasan orang tentang Indonesia. Pamit atu ah. Daaah. Daah. 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 Terima kasih.